Terima kasih. Akhirnya gue, yang satu-satunya bilang, udah kak, beli aja dua-duanya. Gue enggs, ayah kapan kita main bola? Terus gue, disek itu dong. Ya gue mengakui gini, gue tuh memang gak suka, bukan gak suka, tapi gue gak ngerti. Karena olahraga gue itu ya, David, terus apa namanya, Teddy, kuda. Kenapa gue suka olahraga gitu, gue tuh suka olahraga yang sendiri. Gue tuh gak suka yang keramaian, berkelompok itu gue gak suka. Karena pekerjaan gue sudah banyak orang. Jadi ketika gue mencari hobi gue tuh, pengen waktu sendiri. Yang sendiri, ya me time aja gitu. Ketika, walaupun itu ada kuda, ya gue ngobrol sama kuda, saru aja gitu. Jadi, akhirnya gue tau gak, jawaban gue secara spontan, gue selalu bilang, Kak, ayah tuh udah umur 35 tahun, jadi ayah cuman sesak dadanya. Waduh. Jangan, ayah. Jangan, ayah sakit. Udah, ayah nonton markas aja, ayah videoin ayah aja gitu. Lu mau ngomong apa gak? Dan akhirnya dengan percayanya dia, gue langsung thanks God. Akhirnya gue melewati pertanyaan itu. Bencobaan itu. Iya, bener. Lupa, gue tuh lupa. Gue lupa tayangin aja. Iya, lupa juga. Gue harusnya kira sekarang kalau ngajaknya, ngajak emaknya. Oh, karena enggak suka. Yaudah, aku langgar aja sama bunda aja. Apalagi bunda. Iya, Wenda memang dari awal pernikahan memang gitu ya. Maksudnya, lu tuh tipe istri yang gue percaya sama suami gue. Ibaratnya suami gue nakoda gue di keluarga ini. Betul gak sih? Jadi kemanapun dia gue akan support gitu. Perubahin soalnya. Kalian, kadang-kadang memang dulunya awalnya sering memperdebatkan sesuatu sehingga saling kenal satu sama lain. Jadi sekarang kayak, ah gue udah tau dia begini udah pasti kesini. Awal-awal pasti ada lah. Tapi berdebat dulu sebelum nikah sebenernya. Oh. Wajar sih sayangnya. Udah mau menikah malahan aku deketnya sama keluarganya dia. Tapi bagus banget setelah nikah. Sama Jordi, ntar ayahnya sama Cicinya, terus ntar ayahnya yang telfon. Udah gak biarin rupiah emang kayak gitu. Gitu gak tuh kalau ayahnya bener-bener baik banget gitu loh. Nah, habis itu udah nikah yaudah. Udah gak ada. Akhirnya jadi masuk aja gitu. Pas udah nikah kayak, udah nih yang nikah kayak gini aja nih gitu. Yang kayak, yaudah. Ya kalau dibuat-ribu orang bilang, iya harmonis banget. Gak juga nih. Tapi bukan. Kita malam matahagama ada. Cuman pasti. Kita membiasakan diri tuh ketika ada masalah matahagam. Kita tidak selesaikan di sosial media gitu loh. Iya lah, betul, betul. Itu paling penting banget poinnya. Iya, sensitif. Ya contoh-contoh misalnya menulis-nulis status. Waduh, iya betul. Ya, ketakutnya pas udah gede. Rata atau petaniang ya, gini anak gitu. Belum lagi kita nulisnya apa, terus infotainment atau wartawan. Jajah, bikin judulnya. Jajah, bikin judulnya sekarang. Jajah, ini aja nih. Udah, 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 udah. Bikin judul-judulnya dicomot-comot beda-beda lagi. Beda-beda lagi. Ben, tapi gue pengen tanya sama lo. Sebagai laki-laki dan sebagai suami serta ayah ya. Gue itu kadang-kala salut banget sama lo tuh. Dalam artian gini. Gue tau kerjaan lo. Gue tau betapa capainya di kerjaan lo. Entah itu programnya komedi kayak. Atau telan serta apa, pokoknya syuting. Banyak banget. Terus lo pulang. Pagi-pagi banget. Lo bangun, nganterin anak ke sekolah. Terus lo ke kantor. Oh iya, iya. Terus lo syuting lagi. Dan rutinitas itu berputar lagi. Kayak seakan waktu buat lo pribadi tuh kayak cuman sejam, dua jam. Atau cuman mungkin perjalanan dari satu tempat ke sempat lain. Itu kayak me-time lo. Kok lo kuat sih, Ben? Semangat lo apa? Kadang-kadang gue. Yes, yes, abis banget, nih. Kadang-kadang gue aja. Ya, contoh yang paling terakhir deh. Gue syuting bulan yang kedua. Anak gue aja, masa tanggal tujuh ada lomba. Spelling di EBS, deh. Terus gue mikir dulu besok gue harus bangun jam berapa. Ngantrin lomba. Terus gue bilang sama dia, gue gak janji yang ngantrin lomba. Lalu aja. Gue tuh masih bisa. Tapi gue liat dulu tuh kayak. Gila, nih orang yang gak ada capeknya. Gimana deh, semangatnya itu gimana? Gini, kalau gue tuh gini. Apalagi dengan adanya Beatran itu bertambah lagi bangun. Lebih pagi lagi. Lagi bangun. Dia harus sekolah 6.45. Tapi kayak karena gue tinggal di situ, jadi kan kena ganjil genap. Oh, iya. Iya kan? Jadi gue buat peraturan, dan mau belinya benar ganjil, mau genap, intinya setiap pagi berangkat tank jam segini. Jadi gue wajibkan. Dan Lena masih bikinin sarapan setiap? Jampan, iya. Pusat. Ini perempuan mah gak percayaan. Jadi kalau dia gak masak sendiri, olahan dia sendiri, dia tuh gak percayaan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pulang, oh my God. Dia tuh bisa menyesal-nyesal. Maksudnya. Oh, itu ga? Ini pasti gara-gara dia jajan deh. Pasti gara-gara ini deh. Jadi dia lebih menyalakan dirinya tuh lebih banyak. Jadi makanya gue bilang, gue lakuin yang menurut lu nyaman. Jika dia jam 4, kan kita fairnya pulangkan di jam 1. Oh, benar, benar. Gue akan mandi, yuk, 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 yuk. Sama 2, jam 2 gue baru tidur, jam 4 udah bangun lagi. Oh my God. Kenapa gue lakukan itu? Jadi gue juga belum jawab kemana. Kenapa gue bangun pagi? Yang pertama, istri gue tuh udah jauh lebih kasihan. Karena kan dia nyusuin, ini, ini. Dan sebelum ada veteran tuh, gue memang udah bangun pagi juga. Tapi, jam setengah 6 lah. Karena kan kalian sekolah. Kasian kalau dia harus nanti, Sekolah jam 4. Sekolah lagi, ini lagi. Terus, kasian si baby, harus di mobil, nyusuin, ini. Menurut gue, udah lah, udah saatnya gue harus lebih banyak waktu sama Talia. Dan gue udah saatnya bisa menolak pekerjaan yang, kalau lo mau gue pagi, selesai gue nganter anak dulu. Kalau gak, gak usah. Gue gak mau kehilangan momen, soalnya di, gue harus tau, setiap momen yang surprise-surprise kejutan itu, gue suka. Ah, anak gue bisa ini. Loh, kok anak gue bisa ngecek? Kok anak gue bisa ngomel? Itu gue, pengen ada surprise-surprise itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba, tiba-tiba gue ngomong juga. Terus yang kedua, gue tuh cuma selalu bilang sama Wenda adalah, selama gue masih ada, gue tuh akan berusaha untuk ada selalu buat kalian. Kenapa gue lakukan? Tadi? Ada untuk kalian. Maksudnya, gue punya banyak teman-teman yang tiba-tiba sekarang ada, besok badan. Betul. Ih, kemarin baru ngobrol deh. Olga, Juppie sayang, Sapri sekarang. Sapri. Oh my God. Kenapa gue harus lantarkan anak gue? Minimal kalau anak gue gede nanti, ya gue syukur-syukur, gue dikasih panjang umur. Kalau gue tiba-tiba gak ada, minimal anak gue punya memori yang dia ingat. Jejak digital yang dia ingat. Ayahnya pernah mengantarkan dia. Gue juga, gue rakin lu juga pada gak ingat umur lu satu tahun, dua tahun, lu pada ngapain. Iya kan? Gak tau kan? Tapi kan di era yang canggih gini kita gak pernah tau. Karena udah beda. Jadi gue kepengen anak gue tuh tau bagaimana ayahnya juga pernah ikut andil dalam hidupan dia walaupun gak lama gitu. Tapi saya yakin aku sedia denger kau gitu. Karena saya terlalu cinta dengan keluarga, jadinya berlebihan gitu. Tapi rasa ketakutan itu kontrol. Tapi yang sedih itu ya, itu yang saya bilang. Selama saya masih ada, saya harus lakukan yang terbaik buat mereka. Aduh. Gue tampar banget ngomongan ini. Karena gue, ya maksudnya gini, gue merasa kayak gue belum sempurna jadi suami, gue belum sempurna jadi bapak dari anak-anak gue. Karena kadangkala gue masih bisa mengesampingkan itu untuk ego gue. Aduh gue capek, aduh besok aja ya, aduh gue gak ikut ya. Kayak gitu-gitu loh. Tapi begitu denger kalimat lo tadi, gue langsung terpulai, ya juga ya, berapa momen yang gue udah ilang nih karena gue kerja. Makanya gue tuh, gue selalu kayak gitu. Jadi kalau gue Wenda, Talia, jadi kita udah kayak berteman aja, seru. Berantemnya tuh bukan berantem cemburu, tapi udah berantemnya tuh konflik anak. Iya, 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 iya. Seru itu. Capek apapun, gue gak mau ternyata capek di mata anak gue. Walaupun Wenda, udah ya, kamu tidur aja. Gue tuh, pernah sekali gue kesiangan, Wenda sengaja gak, alarm gue dimatiin sama dia. Oh my God. Gue kesiangan dan gue itu menyesal sekali. Gak nganterin anak gue sekolah, itu gue menyesalnya. Hah, kayak gak kebalas. Oh my God. Menyesalnya tuh luar biasa. Jadi gue bilang, lu jangan lalu punya alasan. Untuk keberikan ayah. Saya punya alasan, saya mau selama saya ada, pekerjaan saya udah bisa dikontrol, saya udah gak cari apa-apa lagi di TV. Udah, iya, orang masih mau pake syukur, bener gak dikit. Enggak, ya gak apa-apa lagi tuh. Mungkin bener ngelakuin itu kan karena khawatir lah. Kesehatan. Keteng. Betul. Kita udah ngeliat ya, tidurnya udah capek banget kan. Kita bisa ngeliat kan. Kadang ekspresi orang tidurnya udah sampe, gue tuh sampe, gue tuh sampe gue ke bank, gue, asuransi istri gue, anak-anak gue, semua sampe bertelan, udah, finally. Ya, gue syukur-syukur kalo gue dikasih banyak umur. Kalo gue gak ada kan, minimal ada yang gue sisain gitu. Ada yang gue tinggalin gitu. Beberapa yang gue taruh untuk mereka. Lu mikirin gitu. Luar biasa banget. Gue tuh takut. Karena banyak orang di sekitar lo yang tiba-tiba menandat, dipanggil gitu. Itu pertama. Terus yang kedua kan, kayak kejadian-kejadian di rumah gue. Itu kan yang kemarin itu kan, itu kan kejadian nyata. Real yang orang-orang tua hadapi banget. Nah guys, yang tau tolong komen guys. Komen guys ya. Kita gak paham ayah tuh kenapa gitu. Betul. Karena bulan istri gue, anak gue tuh tidur di mobil. Ya. Dengan rasa ketakutan pada saat itu. Itu, itu kita lewatin dengan yang gak ada video, gak ada apapun, gak ada. Jadi gue cuman ceritakan aja yang, ya lu nanya gue jawab, lu gak nanya gue nanya. Iya, iya. Iya. Gue punya rasa trauma itu. Dan maksud gue, ketika gue pergi kemana pun, gue selalu, lo tau gak gue kenapa kalau pergi naik pesawat, gue selalu foto selfie. lo tau gak sih? Supaya kalau ada apa-apa. Kalau lo tau gue ada apa, misalnya di pesawat, ada apa di pesawat itu. Ya Tuhan. Ayah. Ya Tuhan, baju apa terakhir? Itu. Itu gue selalu, baju apa terakhir? Baju apa terakhir? Bagi gue tuh gak alay kok, gue dari kota ini ke sini. Gue selalu take, gue selalu take bandaranya, gue selalu take ini. Jadi gue, gue tidak boleh tidak ditemukan. Gitu kalau gak ada apa-apa. Jadi gue harus, utuh gitu. Harus menyenyikkan. Tapi kalau gak ada apa-apa. Ya lo, foto itu yang lo taruh terakhir. Karena, itu foto gue, baju terakhir gue. Kalau gue tuh, kalau pergi itu udah pasti. Kalau gue mau video call, itu gue pasti pergi. Video call. Karena, gue menganggap, gue selalu menganggap hidup gue, yang gue lakuin itu adalah hari terakhir gue. Jadi gue harus lakukan yang terbaik. Luar biasa banget. Makanya, kalau gue tuh, sama istri sama anak gue, ya, gak ada drama, semuanya tuh, berjalan normal kayak rumah tangga biasanya. Drama-nya drama-drama kanan. Cuma hal yang gue takutin kecil itu adalah, aduh, semoga gue dikasih rumah panjang, bisa melihat mereka. Tahu sebuah. Jadi, yang gue takut itu, luar biasa. Gak ada gue. Makanya, gue takut ada apa-apa yang terjadi, gue udah siapin semuanya. Wenda, ini, ini Wenda, tahu semua, semua, muanya. Gue punya apa, punya apa, dia tahu, semuanya detail. Makanya, waktu gue pertama kali nikah, syukurnya gue sampai sekarang, masih tepatin itu. Tidak boleh, selembar, setetes garam pun, lu taruh di makanan gue. Kalau itu, belinya dari wong lu. Selama dia masih ada, itu lu harus selalu. Onyut tuh, ngalami onyut. Makanya, gue kalau dikasih kado sama dia, itu gak senang. Karena, lu ngapain sih, buang-buang duit gitu. Gue tuh bukan orang yang, gue tuh, gue beli sendiri. Beli sendiri aja gitu, gue beli aja. Jadi, lu boleh gak buangnya, tabungannya buat lu aja. Gitu, buat lu, apa yang lu mau, lu bisa beli. Tapi kalau, itu keperluan rumah tangga, dan lain-lainnya. Ingat gak sih, kak, kalau Wenda tuh, gue pernah mau beli sesuatu sama lu, lu, selamat menikmati.